Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar pemilih tetap pemilu 2019 di Tabalong sebanyak 167.897 jiwa. Namun warga yang belum masuk ke dalam DPT kemungkinan masih ada. KPUD Tabalong pun tetap mengakomodir warga yang belum termasuk ke dalam DPT tersebut agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 mendatang. Mereka merupakan pemilih tambahan dan pemilih pindahan yang KTP-nya tidak berdomisili di Tabalong. Komisioner KPUD Tabalong Irisandi Winata mengatakan KPUD Tabalong telah mendata jumlah pegawai yang tidak memiliki EKTP Tabalong pada beberapa perusahaan di Tabalong. Nantinya KPUD akan membagi wilayah pemilih di berbagai TPS untuk mengakomodir pemilih tambahan dan pemilih pindahan tersebut sehingga tidak tertumpuk pada beberapa TPS saja. Di mana tempat mes-mes perusahaan berada maupun tempat tinggal karya perusahaan tersebut berdomisili, nah ini kan kita betakan kembali. Kemudian nantinya mereka akan bisa menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang nanti kita tentukan. Tujuan menentukan ini tidak lain adalah supaya jangan terjadi mobilisasi satu TPS pemilih pindahan ini terlalu besar di sana. Irisandi juga menambahkan pembagian pemilih dalam beberapa kluster tersebut untuk menghindari permasalahan pada TPS yang kemungkinan dapat terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.